Intro Intro Iin kenapa, namanya Iin Oh Iin Mba Iin kenapa Mba Iin Saya gak tau kok akhir-akhir ini kok sia, terus kenapa sih? Kami takdirkan untuk sia. Ceritanya kenapa? Iya, gini loh, Mbak, Mbak Titi. Di kantin saya itu loh. Sekarang tempat anak-anak pacaran itu pada nongkrong di kantin saya. Bagus dong. Tapi gak jajan. Lompang pacaran. Cuman buat pacaran doang. Suruh jajan dong. Terus mereka manggilnya aku, coba. Karena aku namanya I.I.Mereka pada panggil aku apa. Eh, Bu Bagong, Bu Bagong. Bukan, no. Bukan panggilnya gitu, Bagong itu kan kapi. Itu karena kesel diusir kali. Ya, saya usir orang gak ada yang mau jajan, kok. Ya, maksudnya dengan baik-baik, gak usah marah-marah. Ya, gimana saya gak marah, mas tahu tempe saya seminggu gak laku. Gak juga sih. Itu pentingan buat apa? Ya, buat mendungin mereka. Pokoknya saya usir sama pendungan ini. Dan saya tempelin ini, ini. Baca, mas. Bisa baca gak? Tolong bacain. Saya gak bisa baca, mas. Tapi. Bacain, mas. Oke. Ini saya nulis, tapi gak bisa baca, mas. Tapi bisa ya nulisnya, tapi gak bisa baca. Dilarang terus pacaran, apalagi sampai gak jajan. Yaudah, tinggal tempelin ini aja. Dari bahwa pakai pendungan. Tapi kalau gak pakai pendungan, mereka gak takut sama saya, mas. Ya, tapi jangan dipukul-pukulin. Nanti masuk pasal 351. Bahaya itu. Apa itu? Penganeyayaan. Penganeyayaan. Iya. Ini udah gini aja, udah gak usah. Karena cemburu kali ya. Gak punya pacar gitu. Akhirnya marah-marah. Iya, mas. Kemarin si punya tak batalin, mas. Kenapa? Dia ngerayu aku pakai lagu India. Temok film. Dia ngerayu aku pakai lagu India, mas. Maksudnya ngerayu, boneh kacaki. Codet dong. Pak Haji, coba. Ini kasih. Kasih. Aman, Pak Haji. Inilah kisah kehidupan. Dalam mencapai sebuah keberhasilan itu, kita mempunyai ujian. Tergantung. Air tanah, apa-apa. Jadikanlah ujian-ujian itu sebagai motivasi Anda untuk maju ke depan. Awas, nanti tangannya masuk lagi itu. Kata pepatah, in the job on the night, is the Christ on the mind. Tuh, dah, paham, ya? Aku nggak paham, mas. Jelasin dong biar paham. Jadi, pekerjaan itu anggaplah sebagai ibadah. Begitu. Ya, saya sudah nanggap memang pekerjaan itu sebagai ibadah. Ikhlaskan, jangan ada rasa marah atau kesal di situ. Ya, tapi kalau mereka nongkrong terus nggak jajan... Marahin. Boleh marah, cuman kayaknya dengan cara yang bagus. Nah, itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ngamuk lagi, ya. Saya nggak enak. Iya, makasih, Pak Sulit. Jangan ngamuk lagi, hati-hati. Makasih, Pak Haji. Sama-sama. Tadi pasung lagi. Salah ke sana. Oke, buat Ariel. Di salah satu interview, kamu katanya sulam alis dan nggak suka sama hapsilnya. Kenapa? Bukan nggak suka sih, lebih ke... Sedikit menyesal ketika mau natural, tapi nggak bisa. Karena kalau misalnya udah disulam itu kan kayak udah ada bentuknya gitu kan. Kita udah nggak bisa. Kayak katiti kan masih bisa, cuma alis doang. Kalau aku kan udah kebentuk. Jadi ya, kurang bisa lebih natural aja makeup-nya gitu sih. Beneran nggak? Cantik kok nggak? Sulam juga cantik. Terima kasih, Nya Sule. Sama-sama hari ya. Kau mau apa? Ukuran sepatunya berapa ukuran sepatu? Aku ukuran sepatu 42, tapi kemarin sih 41. Oh gitu. Kebiasaan mungkin 45. Turun lagi 38. Kalau Titi sama Cintia. Cintia siapa? Michelle. Michelle. Kenapa? Cintia siapa lagi sih? Kamu kok gitu sih? Saya masalah ada di sini, sebutin aja udah. Michelle, pernah nggak ngalamin kayak misalkan sulam bibir atau sulam mata, kupil? Sulam mata. Jo, nggak ada. Jangan misalkan. Nggak ada yang dirubah sih. Maksudnya nggak ada yang ditambah-tambahin, nggak ada yang dikurang-kurangin. Kalau menurut saya, sulam itu kan gampang hilang ya. Supaya bisa awet, gilas. Atau nggak pernah ngalamin masalah dalam perawatan wajah gitu. kalau ngelawak. Oh, Titi udah, Titi? Jangan nangis. Abun. Ada nggak? Ada kebayang dilat. Jangan dibayangin. Titi sampai keluar air mata itu. Jangan dibayangin, Titi. Jangan dibayangin. Aku ingin. Lodo, di tempat. Jangan. Dia ngelawak malah sedih. Titi, Titi, Titi nangis loh. Titi, Titi nangis. Sumpah ini. Nonton lawak, kok nangis. Kayak ikan. Oke, berarti, susah untuk menjawabnya ya, karena orang nangis itu. Ya, suka nangis. Iya, emang kalau gini sih. Suka nangis kalau nangis. Iya, masih mending. Kalau segini mah, masih mending. Menung mah, ngompok. Lu juga kadang-kadang kebangetan alis di las. Oke, ini buat Michelle aja ya. Kamu dikabarkan katanya dekat dengan Rido Roma. Katanya agak cinta lokasi ya. Bener nggak? Itu udah berapa tahun yang lalu dan nggak dekat. Eh, dekat cuma sebagai sesawat pemain. Terus sempat bikin klipnya juga kan karena ke Paris bareng. Jadi mungkin dikabarinnya gitu. Padahal kita berteman sampai detik ini. Kadang-kadang media itu selalu dibesar-besarkan ya. Kamu menyalahkan media? Saya nggak nyalahin media. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Ya siapa tahu jodoh saya dia kan. Nggak ada yang tahu. Oke. Tapi bener ya? Tapi bener, pernah dekat? Ya, dekat sebagai teman aja. Kalau di dalam syuting, dalam itu kan suka ada cinta lokasi gitu. Kamu ngerasa ke situ nggak? Nggak sih, justru kita malah dekatnya main barengnya tuh setelah syuting. Jadi semakin dekat karena di syuting. Pas proses syutingnya malah kayak BT-BT-an gitu ya. Yang masih awal-awal ketemu terus yang berbeda karakter gitu yang... Kayaknya kita langsung saja tanyakan saja sama orang ya. Oke. Ini Adi Adi Lorma! Aduh bulunya nih. Aduh bulunya nih. Aduh bulunya. Aduh bulunya. Rida. Rida. Silahkan Rida. 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 Rida Ramay dan itu? Ini Rida Ramay? Dia kan yang dipanggil Ridho Roma. Ya, Ridho Roma. Mata kayak, malah kayak Pilatus. Yang saya panggil... Yang saya panggil Ridho Roma. Kok saya nggak Ridho liatnya ya? Saya nama panjang Ridho Ikhlas. Sekarang suaranya gede ya? Dulu Ridho itu kecil banget suaranya. Halus gitu. Kenapa kau bisa gede? Itu buru dadanya sampai keluar gede. Mempengaruhi suara, pita suara. Oh, jadi buru dada itu ya. Ketekan-tekan. Apa kabarnya Ridho ya? Alhamdulillah. Ini, ini mohon maaf, ini ada yang mau saya tanya. Katanya, Michelle ini pernah deket dengan Ridho, betul? Sekarang juga deket. Ya maksudnya sebelum-sebelumnya? Ya, kita waktu itu lagi. Sedih. Sedih, sedih. 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 Gatau. Ada satu proyek. Proyek kan? Kurang jiriran anda yang nangis. Jadi ada kerja bareng. Terus? 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 Ya, kok nggak bayar lima ribu? Terus, lu harusnya bayar kalau nyelak lu. Ada petugasnya. Gimana, gimana Pak Ridho? Begitu. Jadi kerja bareng. Ada syuting film. Biasanya Ridho ini misal, biasanya kalau lagi di tempat syuting katanya suka kadang-kadang nyanyi gitu ya? Nyanyi, nyanyi terus malah. Kan suangnya bagus banget Ridho. Gimana sih, gimana sih Ridho waktu dulu deket dengan dia terus tiba-tiba katanya ada pohon pisang terus nyanyi gitu? Ya, untuk menghilangkan kejenuan biasanya saya suka nyanyi-nyanyi gitu. Untuk menghibur. Lagu apa sih yang Ridho nyanyiin waktu itu? Lagu saya sendiri yang, lagu saya yang ciptaan dari bapak saya. Coba-coba nyanyiin, nyanyiin deh. Yang mana, yang mana? Sekit! Ini bening-bening bulu dan enak. Hai! Bulu dan enaknya terlalu keluar dari suaranya. Pengaruh. Iya, iya, iya. Coba, coba, coba. Boleh pintar tada? Cuma jangan di sini, saya bawa pulang aja. Harus di sini. Nunggu. Gak bisa dibungkus ya? Ini di salon langganan gue. Ada yang namanya Yance mirip banget. Ini... Gak bisa dibungkus ya? Aku nyanyi. Aku nyanyi. Ya, kalau mau tog... Mas Andre bagus, loh, Sekarang. Bisa turun di sini. Lu sih, suka begitu. Sorry dong, sorry dong. Coba, Ridho, kan waktu di lokasi siting kan berdua ajak, dong. Oh misalnya Malah jadi aki-aki Malah jadi aki-aki Ini pasaran aki-aki ya dibanding Lido Sekian lama Saya tuh orangnya grogian Oh iya Kalau ditepokin malah saya yang gak bisa nyanyi Oh jangan, jangan ditepokin ya Waktu itu saya pernah show gitu Diterpokin saya malah gak bisa nyanyi Begitu ditempukin saya baru nyanyi Oh masa disini ditempukin gak boleh dong Coba dong, ini misalnya udah siap-siap loh Ini alisnya direlas ya? Oh enggak ya? Kirain nih Madhub Sauna ceritanya Sekian 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 Terima kasih Sekian 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 Terima kasih Terima kasih Mau lagu panjangnya Sekian lama Aku menunggu Terima kasih 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 Lalu Instead disini ya 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 ya